Halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wedyana di channel kebun inspirasi hidroponik Jadi untuk video kali ini saya akan mereview instalasi nft saya Ini yang sudah peserta atapnya Menggunakan rangka bejaringan Dan menggunakan pipa 2 inci Nah disini saya memiliki 3 modul baru ya 1, 2, 3 jadi yang paling pertama itu Itu menggunakan pipa 2 inci setengah Ini juga 2 inci setengah Kalau yang ini 2 inci Nah untuk lebar yang instalasi paling baru yang ini Ini adalah 2 meter Sedangkan yang ini keduanya hanya 1,6 meter Berisi 8 baris dan yang ini berisi 10 baris Nah disini menggunakan pipa 2 inci tentunya Lebih hemat Dan lebih kecil pipanya ya Bisa diperhatikan perbedaannya Nah 2 inci setengah Ini hanya 2 inci Kelebihan menggunakan pipa 2 inci ini Ini adalah untuk sayuran selada itu mudah mekar bro Jadi ibaratnya sayuran tidak terlalu sempit Nah ini contohnya Nah ini kalau disayuran 2 inci itu tidak membentuk batang Jadi langsung mekar Dari bawah Karena kan pipa 2 inci itu lebih Lebih pendek ya Kalau yang 2,5 inci itu lebih dalam Nah ini Seperti ini Dan juga tentunya harganya lebih murah Tetapi dalam pembuatan Instalasi NFT menggunakan pipa 2 inci itu Harus dibantu Menggunakan rang seperti ini Tentunya kekuatan pipanya itu Lebih rendah daripada Pipa 2 inci setengah Untuk penguat pipa itu hanya ada 2 Dengan panjang 8 meter Tapi kalau yang pipa 2 inci harus minimal ada 4 1, 2, 3, 4 Supaya ininya Tidak melengkung pipanya Karena nanti selada semakin besar Tentunya bobotnya semakin berat Seperti ini modulnya Nah disini ada selada Ini anisel ya Dari Bejosit Ini anisel Terus di tengah ada bohemia Ini cahaya bira Cahaya bira semua dan 2 baris bohemia semua Dan disini lebih banyak Selada Cahaya biranya Bohemia hanya sedikit Untuk pembuatan instalasi ini Tentunya sama dengan pembuatan instalasi yang ini Konstruksinya sama Cuma lebarnya Lebarnya Lebar instalasi lebih panjang 40 cm Karena ini total Ada 200 cm atau 2 meter Atau 2 meter Tetapi yang pembuatan instalasi lama Ini hanya Memiliki lebar 1,6 meter Atau 160 cm Ini kalau yang di Greenhouse utama Ini juga Cahaya bira Ini untuk greenhouse Lama Menggunakan pipa 2 inci Setengah 2,5 inci Saranku kalau untuk selada Cukup menggunakan 2 inci Tetapi kelemahannya Harus memiliki 2 mata sikat Karena diameter Bipa 2 inci Tentunya lebih rendah ya Jadi harus memiliki 2 mata sikat Yang sikatnya yang Untuk khusus 2 inci Itu harus digunting dulu Supaya lebih pendek Dan yang 2 inci setengah Menggunakan mata sikat Yang tidak digunting Sikat Kloset Jadinya Lebih Lebih Pas ya Untuk ketinggian Lokasi Greenhouse saya Ini di 120 meter Di atas permukaan laut Untuk suhu rata-rata Sekitar 37 derajat celcius Sampai 39 Kadang Tembus 40 derajat celcius Kalau musim kemarau Nah ini full Dari pagi Dari pagi sampai sore Ini kena sinar matahari Untuk debitnya Sementara ini masih Sangat Lemah ya Seperti ini aja Sudah Nyalah Depitnya Mungkin ke depan Mau tak Tambahkan pompa Supaya Depitnya Lebih besar Tetapi Depit segini pun Di kebun saya Tidak Ada masalah Di pertumbuhan sayuran Tidak layu Masih aman ya Pertumbuhan normal Ini tiga modul Hanya menggunakan pompa Tiga watt Plus Digunakan untuk Instalasi persemehan Nah ini Instalasi persemehan Juga mix Ada Poemia Anisel Dan Cahipira Oke untuk Pembuatan Instalasi ini Bisa kalian Saksikan aja Tutorialnya Sama dengan Tutorial yang Dulu Ada Part 1 Part 2 Dan rincian biaya Nanti saya sertakan Di link Deskripsi video Oke Terima kasih Telah Menyaksikan Video ini Jangan lupa Kalian relax Dan subscribe Channel saya Karena Saya akan Selalu update Video seputar Hidroponik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.